Perjalanan beliau ini sangat luar biasa Ya beliau cerdas kok Cermat cerdas dan bisa Mambil momen-momen pada saat itu kan Kalau kita denger soneta kan Pasti sudah tahu Ya mungkin dengar musiknya ya Kita dengar orang Liriknya tuh pas pula Pas pula Jadi untuk yang pengaman-pengaman itu Nah itu pas Dan untuk Pak Ji Roma juga semoga sehat selalu Terus bisa berkarya Dan bisa memberikan Suatu semangat juga untuk generasi-generasi yang muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan Forza fan of Roma and Soneta Dimanapun Anda berada Senang sekali bisa Berjumpa kembali Untuk menginformasikan Seputar Roma Irama Seputar Soneta Seputar Forsa Dan seputar orang-orang yang terinspirasi oleh Roma Irama Kali ini Istimewa saya Bukan hanya ketemu teman lama ya Tapi Dia dari kampus dulu Saya tahu memang rocker ya Rocker dari kampus ke kampus Mengikuti festival rock Kayak gitu Nah kali ini Untuk 30 menit ke depan Mereka kali kita ajak ngobrol tentang Bagaimana pandangan rocker Terhadap musik Roma Irama Terhadap Roma Irama Terhadap soneta Ini tentu menarik Karena Dalam potret Seorang rocker Soneta itu seperti apa sih Musik soneta itu seperti apa gitu Yuk kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mas Ayus Baik Mas Ayus Sudah berapa lama kita gak jumpa ini Aduh Puluhan tahun gak ini Puluhan tahun Saya kehilangan antum lama ya Kehilangan Kita dulu di kampus Yang ketemu Saya menjadi aktivis Demonstran saat itu ya Jadi aktivis kampus Tapi sampai lebih menggeluti bidang musik gitu Ya 98 ya Teman-teman Winnah dan Wata Palembang Angkatan 98 Yang sudah kangen sama Om Ayus Inilah wajahnya Gak ada yang berupa Masih sama rambutnya panjang Dari dulu Gak gemuk Gak ngurus seperti ini Cuman singkatnya jaga putih Ya itu lah Usia ya Usia Kita sudah melewati mas remaja Ya subhanallah Saya manggilnya Om Ayus Emang Ayus ya Om Ayus Mas Ayus lah Mas Ayus Ayus ini Kawan-kawan Tentu Terutama di Palembang ya Pemusik di Palembang Tentu sangat mengenal sosok Om Ayus ini Karena memang sangat dikonsen Sejak tahun-tahun itu Sampai sekarang Konsen di bidang musik Yang dikelutinya Roker gitu Roker gitu Ngomong-ngomong aktivitasnya apa sekarang ini mas Ya Sebenarnya sebelumnya Alhamdulillah Terima kasih Mas Udin Sudah diundang ya Terima kasih banyak ini teman-teman Sohib Di channel Forsa Di channel Forsa ini Luar biasa Amazing Amazing guys Roker ketemu sama Soneta Nah Roker ketemu sama Soneta Sejarah yang Sangat dinantikan sebenarnya Karena ini sudah terjadi di jaman terdahulu Tapi kita ulang lagi Betul 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 Kalau ingat Paspek kemarin Tahun 98 Kita datang ke Seleng Lu gak datang ke Soneta Ya kan Betul Saya datangin Pak Haji Roma ke Ya itu tahun 99 Iya Kita 98 kan Nah kan Di gedung perpusatkan Di gedung perpusatkan Betul Jadi kenangan Bahkan ini pertemuan antara Rock dan Dangdut ini Sudah dimulai dari tahun 77 itu Ketika Roma Irama Satu panggung dengan Komples Ahmad Albar Berarti itu mewakili Rock Dan Roma Mewakili Dangdut Saat itu ketemu Dalam satu panggung Sebagai ajang perdamaian juga Karena saat itu mas Penggemar rock dan penggemar Dangdut Enggak pernah akor Sebelumnya Setelah satu panggung itu Jadi akor sampai sekarang Jadi ke film kan Ya ada juga Film menggapai matahari Nah itu din Sejarah itu din Sejarah Terus Aktivitasnya apa sekarang Mas Yusit Ya Alhamdulillah masih Bertahan di musik Bertahan di musik Alhamdulillah sampai sekarang Masih bertahan di musik Memang ada bisnis-bisnis yang lain Tapi Untuk musik kayaknya Belum bisa lepas Masih terus bertahan di musik Masih ngajar Masih juga main Ngejob-ngejob Di kape Atau di wedding juga Oke saya teringat ya Itu ada Grup musik sampean Grup band sampean Namanya Eden K Siap Siapa yang gak kenal Eden K Ya di Palembang Dan Sumatera Selatan Karena Bahkan saya juga mendengar Sempat melahirkan album Bener kan Album apa saat itu Yang hits Di Eden K Jadi kalau Untuk berbicara Eden K Mas Uden juga Pasti tahu Kita jauh berteman Sohib Tahun 98 Kita sudah berkibar Kampus zaman itu Sempat Jadi Apa itu Sempat buat festival Di IIN Kampus IIN Dan malah Menggelar Reformasi Waktu itu Reformasi juga 98 Dan sempat datang ke Selain Dan juga Alhamdulillah Waktu itu Eden K Sempat Untuk pertamanya Bikin album Mini album Waktu di Bandung Oke Mini album itu Berisi 6 lagu 6 lagu Waktu itu ada Titel hitnya Lagu Bunga Itu waktu itu Di studio Kanada Rekod Bandung Tapi bandar jaman itu Bentuknya Kaset kan Kaset pita ya Kaset jaman itu kan Dan rekaman juga Pakai master pita Pada jaman itu Nah untuk yang keduanya Kemudian Seiring waktu Berjalan Alhamdulillah Ini diundang Di kontrak Di Salah satu label Di Jawa Tengah Jawa Timur Perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur Oh gitu Boleh sebutkan namanya Oh boleh boleh Maju Raya Rekod Itu label itu Itu ternyata Di dalamnya Ada Didi Kempot Armahung Satu label Satu label Waktu itu Beliau naik Lagu Stasiun Balapan Dan di kontrak Kami di kontrak Dua album 20 lagu jadi Slow Rock Slow Rock Ada itu Hit yang lagu Terhitnya Lagu Bunga Dan lagu Kasihku Dan juga lagu Suntemawan Para penggemar Eden K Untuk mengobati rindu Dan ingin tahu Perjalanan Eden K Dan Mas Ayus Seperti apa Bisa diikuti Channel Youtubenya ini Siap Di Ayus Eden K Atau Makhlus Makhlus Hidayatuk Makhlus Hidayatuk Anda akan menemukan Kipra Eden K Dan Ayus Jangan lupa Kita support Untuk kita subscribe Kita like Kita komen Untuk Eden K Yang kita cintai Siap Terima kasih banyak Mas Ayus Kita Bicara tentang Sonetai Siap Ini Channelnya Forza Forza itu Fan of Roma In Soneta Jadi kalau Eden K Punya nama Penggemarnya Nama penggemarnya Roma Irama Dan Soneta itu Namanya Forza Forza Sampaikan kan Rocker nih Musik ini Dari dulu Sampai sekarang Konsen di musik Apa sih yang Anda Pengen Komentari Pengen potret Dari sosok Roma Irama Dalam bermusik Juga warna musik Soneta Yang Anda tahu Pernah gak Mengikuti perjalanan Soneta Walaupun Anda Rocker Kalau Kita berbicara Pak Haji Roma Tentu seluruh Masyarakat Indonesia Ataupun Khususnya rocker Pasti Waduh Luar biasa Amazing guys Perjalanan Brio Sangat luar biasa Dari Ya Bila Cerdas kok Cermat Cerdas Dan bisa Mambil momen Pada saat itu Di jaman Pada jaman itu Rock Juga lagi Naik Di era-era terdahulu Tapi dia juga Sudah bikin Terobosan baru Sejenis musik Dangdut Walaupun pada era awalnya Ada campur-campur Musik-musik Dari Satu Band legend Eropa The Purple Di Purple Yang kami tahu Seperti lagu Boleh disebutkan Chilling Time Burn High Quester Di situ Diambil Dari lagu Ghibah Lagu Ghibah Dan lagu Instrumen Perjalanan Tadi Yang difilmkan Itu kan Film Darah Muda Instrumen Perjalanan Itu yang Saya ingat pada zaman itu Tetapi Itu pun Mungkin di jaman dulu Belum ada Notar Bandenya 8 bar Mungkin ya Jaman era itu 60-70an 1967 Mulai Album Pak Aji Waktu itu Pak Aji Roma Nah itulah biasa Pak Aji Roma Kalau menurut kami Pandang para rocker Dari seorang pemusik Dan bisa bertahan Sampai sekarang Luar biasa itu Luar biasa Carang yang bisa bertahan Band itu Kalau sudah masuk level Belum bisa bertahan Tiga album Itu pun Belum bisa Gak terband Gitu Kalau bilangnya gitu Dan sebagai bocoran Lagu-lagu yang dikaryakan Pak Aji Roma Sudah lebih dari 800 lagu Wah amazing Sekarang Bahkan kami pun Zaman Dahulu ya Sebelum kita Ngeband rocker Sering bawa lagu Pak Aji dulunya Oh iya Kayak lagu gelandangan Oh gitu Waktu ngamain Ngamain di jalan Nanti kita coba Ini kan bawa gitar Nanti kita coba Berhubung saya gitaris Pak Aji udah nyanyi Oke mas Artinya Roma Irama Itu saat itu berani ya Dulu kan Namanya Orkes Melayu Orkes Melayu Yang akustik banget Yang kemudian Lebih ke manual Kemudian Pak Aji Roma Irama Ingin merevolusi Itu musik dangdut Lebih kompetitif Dengan musik rock Saat itu Akhirnya Selain alat-alat Selain Apa di Apa ya Dibuat lebih canggih Kemudian ada Memasukkan unsur-unsur rock Di situ Seperti ada kata The purple Kayak gitu Nah Ini Apa yang bisa Sampaian tangkep Dari misi Seorang Roma Irama Memasukkan unsur rock Dalam musik Dangdut Saat itu Dan ternyata Ini bisa diterima Oleh publik Lagi Ya Kalau Mungkin ya Ini pandangan kami Para musikusnya rocker Jadi Pada zaman itu Kan lagi naik Jamannya Rock Kalau mungkin Langsung Terobos murni Pure Murni Dangdut Mungkin Kita kan Ya mungkin Kalau dakwah itu kan Secara pelan-pelannya Gitu Kayak Pak Sunan Kayjogo Ini kali kan Dari dengan musik Dia pelan-pelan Nah mungkin Misinya Pak Haji Roma ini Kali dia bisa 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 Ngambil momennya Momen yang tepat Diambil strateginya Dimana musik Dangdut ini Campur rock Biar orang-orang juga Ikut mendengarkan Album beliau itu Pada zaman itu Ternyata berhasil kan Diambil Di par-par-par Bar itu kan Bisa diambil Itu yang Kami amat Dan juga Apa ya namanya Pada zaman itu Memang Gimana ya Ya gak bisa dibilang lagi Pada zaman itu Kita zaman itu kan Kita 98 pernah ngalamin Ya Zaman susah juga kan Tapi dia sudah berani Ngambil-ngambil itu Pernah gak Mas Yus itu Nonton konsernya Langsung Soneta Nonton langsung Kalau Kalau yang langsung Itu kemarin Yang di acara Apa tuh Mulai seperti Di acara yang mana Kampanye Apa tuh Sebut Salah satu Kampanye Tapi Kampanye Tapi nonton langsung Di lapangan Agak di luar lah Tapi gak langsung Di depan gak Tapi tau Di pinggiran Tau Kursusnya banyak Dari situ kan Mungkin kalau Dengeri lagu-lagu Pak Haji dari KC Dengan live itu Bagi seorang Telinga Seorang rocker Itu kan Asik juga itu Kepengen Apa yang Anda lihat Ketika lihat konser Dengan dentuman musik Soneta Saat itu Kesan apa Yang bisa Anda Yang jelas mereka itu Kompak dan harmonis Di panggung Suara soundnya Berkarakter Dia bisa ngambil Karakter soundnya Sound-soundnya itu Buat Ini Untuk karakter soneta Memang Kalau kita denger soneta Kan Pasti udah tau Ya mungkin Dengar musiknya Kita denger orang Nah ini pasti Soneta Pasti ini Pak Haji yang main melodi Kayak gitu lah Jadi sudah punya karakter Karakter untuk seorang Gitaris juga bisa ada Dia bisa mengambil Yang tadi bilang Di instrumen Di parpa Yang lagu Apa itu Tapi dia dengan sound dia Sound epic dia Sound dia Aksesoris dia Jadi dia punya karakter Sendih Pak Haji Romai Saman kan melodius Melodis Romai Ramai kan juga Seorang melodis Dari beberapa Lagu-lagu beliau Kan menonjol sekali Melodinya Romai Ramai Ada gak komentar Tentang permainan Melodis Orang Romai Ramai Ya kalau untuk Nangdut Mungkin dia Lebih mengasai Tapi notasi Untuk Musiknya sama Cuma Pola jenrenya Berbeda-beda Ada Nangdut Ada Selama sering loh Kolaborasi dengan Artis-artis Rock Band gitu Kayak dengan Ada Band Kemarin dengan Iwan Fals Ada juga dengan Sleng Karena kolaborasi Soneta menyanyikan lagunya Sleng Sleng menyanyikan lagu Roma Dan ketika Menyanyikan lagu Sleng Juga diiringi Musik Apa namanya Soneta Versi Soneta Bahkan yang terakhir Lagu BTS itu Butter itu juga K-pop Juga Iringan Soneta Artinya Soneta itu Sangat Iya memang Welcome dia Welcome Untuk seluruh genre Masukkan Kedian Cuma itulah tadi Dia sudah punya karakter Pak Haji Jadi walaupun orang Awam Ataupun orang yang ini Denger lagunya Ataupun denger kasetnya Pasti tahu ini soneta Pasti tahu Pak Haji Roman Nah itu karakter yang Kita kan perlu jadi Karakter diri sendiri Bukan Ngadopsi terus Intinya Ngkaper atau Ngadopsi Jadi biar tahu Ini gitarisnya siapa Yang antono Ini gitarisnya Tahu kan dari permainannya Ini gitaris Pak Haji pasti Soneta bertahan Lebih dari 50 tahun Iya siap Sebagai seorang pemusik Anda juga seorang pemusik Apa sih yang bisa Anda potret Bisa seorang pemusik ya Bisa bertahan selama itu Dengan nama Warna musik Yang punya ciri khas Sendiri Kayak gitu Apa yang bisa Anda tangkap Dari Begitu lamanya Eksesnya soneta ini Ya itulah tadi Nah itu Mungkin ya sudah garis Garis Beliau bertahan Ya iya Seluar biasa Beliau Amazing Kami pun Banyak sudah Banting setir Dia masih bertahan Sampai keluarga abung Dari kaset piringan hitam Sampai kaset pita Kemudian CD Nah yang jelas dulu kan Belum ada CD Zaman dulu kan Pita kaset kan Pita kaset Rekam kan pasti Maka pakai master pita Nah mereka memakai master pita Itu Pak Haji kan Itu kalau salah Ulang Dari awal Beda kalau zaman sekarang kan Potong Sabung kan Kalau pakai sekarang Kasi kameramen Kita pasti tahu Pak Ilham Kita tahu juga Jadi itu Jadi kalau sekarang ini Salah dikit Eh sabung Kalau zaman dulu Gak bisa Salah ngulang dari awal Capek-capek Pakai master pita Karena aku pernah ngalami itu Rekaman yang di solo itu Dua album itu Jadi capek itu Capek bener Salah ngulang lagi Salah ngulang lagi Makanya SDM terdahulu ini Lebih hebat Karena di zaman manual Dia bisa analog Bisa lebih Karya bisa diaku Sampai sekarang Nah itu yang hebatnya Pemusik di luar Jenre dangdut ya Anggaplah Sekelas Ya Seperti yang fals Pemusik apapun itu Semuanya pada Merindukan Untuk bisa duet Sepanggung dengan Roma Irama Dan soneta Ya bener Ini dirundikan Dirindukan semua pemusik Dirindukan semua pemusik Anda sebagai seorang Roker gitu loh Memandang sosok Roma Irama itu Dengan soneta Seperti apa Kalau kemudian Orang-orang yang sudah Punya nama besar Di jendernya Masing-masing itu Begitu Paripurna rasanya Kalau sudah duet Sama Roma Irama Ya Kami pandang beliau itu Seorang legend lah Gimanapun Kita harus Apleasi yang luar biasa Apleasi yang luar biasa Untuk beliau Dari tahun itu Sampai sekarang Bisa bertahan Pasti pengen lah Aku pun mah Kalau ada kesempatan Pasti mau Apalagi duet Pokus bareng Ngejam bareng Atau nyanyi gitar Akustika Pasti pengen Pengen Kalau ada kesempatan Kalau ada selahnya Kalau Pak Aji Bisa Mulakan waktu Lagu apa Lagu Sokneta Dari sekian banyak lagu Yang sampaiannya sering perhatikan Sering sampaian bawain Dalam perform-perform Kalau lagu sih Pak Aji Roma Irama itu banyak Cuma yang Sering kami main Waktu aku ngamain sih Itu ya lagu Gelandangan tadi Lagu Gelandangan Kenapa dengan lagu Gelandangan Ya mungkin Zaman-zaman itu Lagu Gelandangan itu cocok Seorang rocker Seorang rocker Begitu powernya Serang dengan lagu Gelandangan Lagu Gelandangan itu Lagu liriknya itu Lirik aneh ya Lirik Sedih gitu ya Zaman dulu kan Sedih memang kita Keliling kan Aduh Selesa-senasib Jadi Jadi liriknya itu Dapet banget Nah itu Di jaman itu Kita lagi posisi kayak gitu Lagu itu keluar Nah coba Dengan gitar akustik Anda Lagu Gelandangan Seperti apain Ya maaf Kita kan gitarnya Jadi Vokal kitanya Kurang Kita sama-sama Kita sama-sama Coba ya 1,2,3 Sudah rasanya Air mataku Terlalu banyak sudah Yang terlupa Langung sebagi atap ruangku Menangis merangkat Hidupku selalu jalan Sisa orang yang aku matang Jembatan yang ganti dengan perlindungan Dari terima ke hari dan hujan Begitulah hidup yang aku jalan Hantar sampai kembali Keren Ini langsung diuji Ternyata beliau seorang rocker Tapi juga peminat lagu-lagu soneta Mas Ayus Di akhir perbincangan kita ini Apa yang ingin Anda sampaikan Jika Kepada kawan-kawan Forsa Fannya Pak Aji Romairama dan soneta Bahkan jika Tayangan ini dilihat oleh Pak Aji Romairama Apa yang ingin Anda sampaikan Sebagai perwakilan Atau sebagai pemusik dari genre rock Sebelumnya terima kasih banyak Pak Aji Udin Setelah mengundang Saya mewakili Mungkin komisi Komunitas Komunitas Sanggar Klik 9 Dan musisi rocker-rocker Khususnya wilayah Palembang Dan teman terima kasih juga Saudara Wilman Yang seorang gitaris juga beliau ini Sekarang kameramen Kameramen ya Terima kasih banyak Mbah membantu Misalnya mungkin ini Mungkin suatu saat akan ada lagi Cuma ini Mungkin pandang-pandang kami Kami terima kasih banyak Dan Semoga Channel Pak Aji Udin Porsa ini Terus berlanjut Terus Kalau sampai Abadi lah Kalau abadi sayang Untuk Apa itu Terus menggiatkan Channel Lagu-lagu Roma Ataupun Sosok Pak Aji Roma Karena beliau juga seorang legenda Untuk Indonesia Dan kakpliasi beliau Untuk beliau Wah biasa memang Kita patut Mungkin 10 jempol 10 jempol kita ajukan Bukan lagi 1 jempol 10 jempol The very legend Legend lah Perjuangan beliau juga Salud Bener salud Karena juga kami merasakan Gimana kami juga berjuangan Beliau juga pasti Bisa berjuangan Dan untuk Pak Aji Roma Semoga sehat selalu Terus bisa berkarya Dan bisa memberikan Apa itu ya Suatu semangat juga Untuk generasi-generasi yang muda Generasi yang muda Untuk membimbing Ataupun bisa memberikan Peluang Dia muda bisa maju ke permukaan juga Dengan jalur Ataupun dangdut Atau yang beliau bisa Mampu memberikan Generasi-generasi muda ini Luar biasa Anda kan juga seorang Guru musik ya Ngajar musik dari tempat satu ke tempat lain Barangkali juga Bagaimana visi misi soneta Bukan hanya mampu bertahan lama Tapi juga mampu melahirkan karya-karya terbaik Untuk bangsa ini Karya-karya yang dibuat di tahun-tahun 70 itu Didengar sekarang itu masih asik banget Lagu-lagu seperti ini tahun 70-an Yang gelandangan tadi Sampai sekarang Luar biasa Amazing guys Apa sih Akhir ini Apa sih yang Anda lihat Sebuah karya musik ya Seperti lagu gelandangan Dari tahun 70-an Sekarang masih asik Apakah itu kekuatan liriknya Apakah itu memang aransemennya Atau memang Apa yang membuat bisi bertahan Sebuah lagu itu Mas Heda Itulah yang kita bahas di awal tadi Pak Haji Bahwa zaman dulu Zaman analog Di zaman analog Sekarangnya zaman digital Di zaman analog Dengan master pita Yang kalau salah Ngulang Salah ngulang Tapi karena SDM-nya Dituntut harus bisa Jadi mereka benar-benar serius Makanya di zaman dulu tuh Lagu-lagu Indonesia Lagu kemasan Di zaman dulu Di bawah tahun 90 tuh Lagu kemasan Kebatas 6 bulan Kenapa zaman sekarang Iya itu tadi Karena orang Lebih instan ya Instan Viral Instan Dan Maaf Dari digital tadi kan Salah sambung Salah sambung Kan jadikan tidak Mendidik Yang itu yang Dan Roma-Irama itu Ada mulai dari fase awal itu Sampai sekarang Bertahan Itu yang luar biasanya Perjuangannya Karena kami juga pernah Ngalami masa itu Kan yang Kekaman itu Memang harus dituntut Salah sedikit mengulang Itu berat Sudah Kita sudah Salah Ulang Ulang Udah ya gue lagi Jadi itulah SDM Makanya Baik di Parper Metallica Ataupun Soneta Ataupun yang Wanfa Itu kan Memang rekaman zaman itu Makanya lagu mereka Dikenang sampai sekarang Lagu-lagu gelandang Sampai sekarang Masih inget Nangis Kalau lagu ini Kalau aku nyanyikan Karena pada zaman itu Kan nyaman susah Nangis lagu ini Nangis Itu lah Jadi yang Liriknya itu Pas pula Pas pula Jadi untuk orang pengaman-pengaman itu Nah itu Pas Kena air hujan Kita berapa-apa di tenda kan Nyambung lagi berjalan Bisa juga gak Kemudian lagu gelandang Ini dibuat versi rock Ya mungkin bisa Kalau diizin kabriau Diizin kabriau Dibuat dengan ini kan Di modal Pasti bisa lah Karena sering juga Lagu belia itu Dinyanyikan dengan Genre rock Sepanggung dengan Pak Haji Dengan versi slang Menyanyikan lagu Darah muda versi slang Asal gak ada Merubah lirik Atau apa gitu kan Benar Seperti juga Lagu rock Tapi versi soneta Jadi gitu Baik Mas Yus Luar biasa Sudah bincang-bincang Untuk memberikan warna Memberikan ilmu Buat kita semua Bagaimana Seorang rocker pun Juga punya potret Bisa memotret Yang luar biasa Seorang sosok Roma Irama Dan soneta Bisa bertahan Lebih dari 50 tahun Seperti yang Sampai yang tadi Sampaikan bahwa Apa yang dikaryakan Roma Irama Kenapa bisa bertahan Karena produk-produk dulu Itu memang Berkualitas ya Berkualitas sekali Dan lirik-liriknya Meskipun sederhana Tapi itu yang dialami Sehari-hari Dan asik enak Bahkan seorang rocker pun Sampai mau nangis Nyanyikan lagu Belandangan ini Karena ada kenangan 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 pribadi Kenangan Tersendiri Baik Kawan-kawan Forsa Mas Yus Ini adalah Tapi seperti tadi Yang dikatakan Beliau sudah punya album Pernah rekaman Beberapa kali Sekarang juga jadi Guru musik Dan Luar biasa Beliau rocker Yang juga konsisten Sampai sekarang Di Palembang Sumatera Selatan Sekali lagi Bagi teman-teman Penggemar Ayus Eden K Ayus Eden K Yang sudah rindu Bisa Berkunjung Ke channel Eden K Ayus Eden K Ada Makhrus Istragamnya Ayus Underskot Eden K Itu tadi Yang seperti disebut Seperti di bawah ini Silahkan Untuk Tahu Aktivitas Eden K Dan Apa sih Karya-karya Eden K Terbaru Selamat Terima kasih Mas Yus Sampai ketemu lagi Sukses Untuk Mas Yus Dan Eden K Dan salam Dari kawan-kawan Forza Untuk kawan-kawan Rockers Terima kasih Baik Kawan-kawan Forza Demikian tadi Perbincangan kami Dengan Mas Ayus Orang rockers Kita Yang Kemudian punya Pandangan yang luar biasa Tentang musik Soneta Dan sosok Roma Irama Yang Sanggup bertahan Dan menghasilkan Karya-karya Yang Luar biasa Sampai ketemu lagi Di tema berikutnya Dengan narasumber yang lain Tentunya Untuk mengabarkan Tentang Roma Irama Tentang soneta Tentang Forza Dan tentang orang-orang yang Terinspirasi oleh Roma Irama Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap Tentang soneta Forsa Say Forsa Official Pasang terus di channel Say Forsa Official Terima kasih